Jika berbicara tentang Tottenham Hotspur, siapa pemain pertama yang muncul dalam pikiranmu? Sebagian besar mungkin akan menjawab Harry Kane, Song Hyung Min, atau bahkan Gerard Bell. Namun, tahukah kalian, jika di antara daftar legenda klub berjuluk The Lily Whites itu, terdapat pemain hebat bernama Mausa Dembele. Meski namanya tak asing di telinga para penggemar sepak bola, hanya sedikit yang membicarakan talentanya. Padahal dia memiliki kemampuan luar biasa yang bahkan diakui oleh banyak sekali bintang dunia. Jermain Defoe menyebutnya sebagai pemain yang layak mendapat penghargaan balon d'or. Banyak juga pemain Spurs yang menyebutnya sebagai rekan tim terbaik. Bahkan bintang sekelas De Bruyne mengakuinya sebagai gelandang terbaik dunia. Tenang saja, ini bukan termasuk pujian yang berlebihan. Faktanya, Mausa Dembele merupakan pemain yang memiliki kekuatan alami, skill dribbling ciamik, dan juga penguasaan bola mumpuni. Dembele menjadi contoh nyata bahwa pemain hebat tidak hanya ditentukan dari jumlah gol maupun asis. Sebagai mana diketahui, dalam kurang lebih 10 tahun karirnya di kompetisi Liga Primer Inggris, Dembele cuma mencatatkan sebanyak 12 gol. Namun kembali lagi, pergerakannya di lini tengah sukses membantu tim sekelas Spurs mampu bersaing di papan atas Liga Inggris. Seorang analis sepak bola di situs The Athletic, Michael Kelly, bahkan tak ragu untuk mengatakan betapa kepergian Mausa Dembele dari Spurs pada awal 2019 silam berdampak buruk bagi permainan tim secara keseluruhan. Mausa Dembele merupakan putra dari seorang imigran asal Mali bernama Yaya Dembele. Ibunya yang bernama Tilly Huygens kemudian membuatnya memiliki kewarga negaraan Belgia. Mausa Dembele memiliki karakter yang sangat tenang namun mematikan. Mantan rekan setimnya di Spurs, Eric Dyer, tampak setuju dengan hal tersebut. Ia mengatakan bila Dembele memiliki tubuh monster yang sangat sulit ditembus, namun pergerakannya sangat lincah bag pebalet profesional. Mausa Dembele sedari kecil memang memiliki ketahanan tubuh yang amat luar biasa. Suatu hari ketika masih berlatih bersama tim Willem Tzu, dia berhasil menembus pemain yang lebih besar darinya. Pelatihnya saat itu Robert Maskan sangat terkesan dengan ketahanan tubuhnya dengan berkata, Beberapa pemain bertahan di tim yang bertubuh besar dan berpengalaman sering mengeluh ketika berhadapan dengan Dembele. Mereka mengira telah menabrak pohon, bukan seorang pemain berusia 17 tahun. Meski lahir di Belgia, Dembele memang sengaja tidak memilih Anderle sebagai tempat berlatih sepak bolanya. Ia sengaja terbang ke Belanda dan bergabung dengan Willem Tzu yang dianggap lebih baik dalam mengelola bakat muda. Semusim bergabung dengan Willem Tzu, Mausa Dembele lantas diminati Azed Akmar. Tak dinyana, dia menjadi bagian dari sejarah klub yang sukses memenangi gelar Eredivisi Belanda pada musim 2008-2009. Perlu diingat bahwa saat itu, Dembele masih berposisi sebagai penyerang. Baru ketika dia hijrah ke Fulham, pelatih Martin Joel menemukan ada sesuatu yang istimewa darinya. Bergabung dengan tim Liga Primer Inggris menjadi sesuatu yang sangat tepat bagi Dembele. Fisiknya yang mumpuni, sukses membantunya berkembang begitu pesat. Sayangnya, saat datang sebagai penyerang, dia jarang mencetak gol. Hal itulah yang membuat pelatih Martin Joel berpikir keras untuk memanfaatkan potensinya. Dalam sebuah latihan, Joel melihat bila Dembele sangat pandai dalam hal menguasai bola. Skill dribbling dan kekuatan bertahannya kian membuat lawan kesulitan untuk merebut bola darinya. Dari situ, Joel coba menariknya mundur ke belakang dan ternyata berhasil. Mausa Dembele bermain lebih gemilang dengan peran barunya di lini tengah. Tak percaya dengan apa yang ditunjukkan Dembele, Martin Joel berkata. Dembele adalah pemain terbaik yang pernah aku lihat. Bersamaan dengan kedatangan Andre Villasboas ke Spurs, Mausa Dembele menjadi nama yang kemudian turut didatangkan ke White Hart Lane. Di usia yang menginjak 25 tahun saat itu, permainannya di lini tengah sukses mengubah segalanya. Dia berkembang begitu pesat dan langsung menarik perhatian para penggemar. Dembele tidak mengandalkan kecepatan, namun hampir melewati seluruh pemain yang coba menghalanginya. Dia tampak begitu seimbang kalau memainkan bola dengan kedua kakinya. Gaya flamboyan yang ditunjukkan seperti mengingatkan kita akan sosok Jineden Zidane. Sekali lagi, itu bukan pujian yang berlebihan. Dembele jarang kehilangan bola. Dalam rentang 2012 hingga 2019, statistik menunjukkan kalau dia menjadi satu-satunya pemain Tottenham yang tidak pernah melakukan kesalahan yang berujung gol dalam 249 penampilan. Saat kursi kepelatihan Spurs beralih ke Mauricio Pochettino, pada 2014-2015, Dembele sempat dipinggirkan di musim pertama sang pelatih. Dia tercatat hanya memainkan 10 laga sebagai starter. Namun saat Pochettino mulai menyadari kehebatannya, Dembele menjadi pemain yang tak tergantikan. Dia tampil apik di musim 2015-2016 dan membawa Spurs finish di posisi ketiga Liga Inggris. Capaian terbaik tim sejak 1989-1990. Pada musim 2016-2017, Dembele kian memudahkan tugas pemain depan untuk menjebol gawang lawan. Spurs memainkan sepak bola fantastis dan duduk di tangga kedua kelas main akhir. Kyle Walker mengaku sangat terkesan dengan permainan Dembele sebagai kunci, namun jarang mendapat sorotan. Dalam sebuah wawancara, dia menyebut bila Dembele adalah pemain terbaik yang pernah ia lihat. Pelatih Mauricio Pochettino juga menyebut kalau Moussa Dembele adalah salah satu pemain paling jenius yang pernah bekerja sama dengannya. Pelatih asal Argentina itu bahkan tak ragu untuk menempatkan nama Moussa Dembele di antara legenda hebat seperti Maradona, Ronaldinho, JJ Ococha, hingga Ivan de la Pena. Kehebatannya di Spurs lantas dilanjutkan ke timnas Belgia. Dia bermain dalam empat pertandingan dan membawa The Red Devils finish di tempat ketiga di ajang Piala Dunia 2018. Sayangnya, tepat setelah memainkan musim fantastis pada 2016-2017, Moussa Dembele yang kian menuah mulai diganggu cedera. Tercatat dia absen dalam total 29 pertandingan, di mana pada awal 2019, Spurs akhirnya memilih untuk melepasnya ke Guangzhou City. Keberdian itu sangat disesali oleh sebagian besar pemain Spurs, termasuk Kieran Tripper. Dia mengatakan, kalau saja Dembele masih bertahan, sangat mungkin bagi Spurs untuk mengalahkan Liverpool di Partai Liga Champions Eropa 2019. Dia adalah sosok luar biasa di dalam ruang ganti, dan para pemain lain menyukai kehadirannya. Di atas lapangan, dia merupakan pemain yang bisa menciptakan perbedaan, dan mungkin saja bisa mempersembahkan gelar juara. Di Cina, Dembele tidak bertahan lama. Dia memutuskan berhenti bermain sepak bola pada awal 2022, atau ketika usianya menginjak 35 tahun. Dembele merasa sudah cukup mengais rezeki dari dunia sepak bola, dan memilih pulang ke Belgia untuk menikmati hidup dengan keluarga. Terima kasih telah menonton!